Bismillah, halo semuanya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan lagi tutorial dasar Microsoft Office PowerPoint. Bisa dibilang ini adalah upgrade dari tutorial lama ya. Semoga tutorial dasar PowerPoint kali ini bisa lebih dipahami, khususnya bagi kamu yang baru ingin mengenal PowerPoint. Silahkan gunakan daftar isi yang ada di deskripsi untuk melompat ke bagian tertentu dalam video. Baik, bagi kamu yang belum tahu apa itu PowerPoint dan untuk apa, sederhananya Microsoft PowerPoint adalah suatu program atau aplikasi yang digunakan sebagai media dalam mempersentasikan sesuatu. Baik itu di bidang pendidikan ataupun bisnis. Dalam tutorial ini, saya menggunakan PowerPoint 365. Namun, apapun versi PowerPoint teman-teman, kalian tetap bisa mengikuti tutorial ini karena bisa dibilang saya menjelaskannya secara umum. Oke, untuk membuat slide persentasi yang sederhana, teman-teman cukup mengingat tiga hal berikut ya. Yang pertama, menambahkan slide. Bisa dibilang ini adalah halaman ya, jika di Microsoft Word. Yang kedua adalah menerapkan tema atau tampilan. Ini bertujuan agar presentasi kamu terlihat lebih menarik. Yang terakhir atau yang ketiga adalah menambahkan konten di slide. Konten di sini bisa berupa teks, gambar, ataupun grafik. Ketiga hal ini bukan merupakan tahapan dari tutorial ini ya. Tapi untuk saat ini, bagi kamu yang benar-benar baru menggunakan PowerPoint, cukup ingat tiga hal ini dulu. Agar kamu tidak bingung ya, melihat ada banyaknya menu di PowerPoint. Ada pun untuk bagian-bagian dari tutorial ini bisa kalian temukan di deskripsi. Jadi cukup ingat ini aja dulu ya. Tambahkan slide. Berikan tema agar terlihat lebih menarik. Dan terakhir, isikan konten. Oke, supaya kalian lebih mengerti, saya akan perhatikan. Oke guys, saya asumsikan teman-teman sudah bisa membuka aplikasi PowerPoint ya. Saat membuka PowerPoint, kalian akan menemukan tampilan yang seperti ini. Apapun versi PowerPoint teman-teman, intinya di sini cari aja blank presentation atau presentasi kosong. Klik pada blank presentation. Dengan begitu, kamu akan dibuatkan presentasi kosong seperti ini. Sebelum lanjut lebih jauh, hal pertama yang akan saya bahas adalah tentang interface aplikasi. Atau bisa dibilang tata letak dari perintah-perintah yang ada dalam PowerPoint. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah ribbon atau menu bar. Jadi yang ini yang dinamakan ribbon ya. Di ribbon ini dikelompokkan oleh beberapa tab. Biasa juga saya sebut menu. Di sini ada tab home. Ada tab insert. Design. Tab. Transition. Dan beberapa tab lainnya. Untuk saat ini saya ingin teman-teman hanya fokus pada keempat tab ini. Untuk kalian yang masih pemula hanya akan memerlukan keempat tab ini ya. Di setiap tab ini terdapat perintah-perintah. Seperti di tab home ini terdapat perintah mengelola slide. Untuk memformat text dan beberapa perintah umum lainnya. Jadi ingat jika ingin format text seperti warna, jenis dan ukuran font atau ingin menambah slide baru, teman-teman akan menemukan perintahnya di menu home ini. Terus di tab insert seperti namanya yang artinya menyisipkan atau memasukkan, jika teman-teman ingin memasukkan gambar, text, shape, atau apapun yang teman-teman ingin masukkan ke dalam slide. Ingat bahwa kalian harus masuk di tab atau menu insert. Kemudian tab design, hal-hal yang terkait dengan tema yang ingin digunakan. Terus varian warna sampai format background ada di sini ya. Yang terakhir tab transisi. Di sini berisi perintah untuk memberikan transisi pada slide. Transisi ini adalah efek yang akan terjadi saat berpindah slide. Jika kita klik pada tanda panah di sini, maka akan menampilkan seluruh transisi yang bisa digunakan. Oke. Kemudian jika kita turun ke sini, ini adalah slide pan. Setiap slide yang aktif akan ditampilkan di sini. Di sinilah tempat kita menyimpan konten presentasi. Kemudian di sini terdapat navigasi slide. Ini memudahkan kita untuk berpindah antara slide saat membuat file presentasi. Turun lagi ke bawah, di sini ada icon untuk menayangkan slide. Terus di sini terdapat perintah untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan slide pan. Oke, sekarang saya akan jelaskan bagaimana mengelola slide. Teman-teman masih ingat kan tadi, setelah kita klik blame presentation, maka di sini telah tersedia satu slide. Ini adalah opening slide, jadi tuliskan judul atau topik yang ingin dipresentasikan di slide ini. Dengan adanya satu slide ini, maka langkah pertama tadi menambah slide secara otomatis telah selesai. Namun saya tetap akan jelaskan bagaimana cara menambah dan menghapus slide. Oke, untuk menambah slide baru, kalian bisa langsung klik icon new slide di sini. Ingat, ini di tab home ya. Jika diklik, maka slide baru telah dibuat. Kemudian jika ingin membuat slide dengan layout tertentu, klik pada tulisan new slide di sini. Sehingga muncul daftar layout yang bisa digunakan. Jadi layout ini adalah tata letak konten dalam slide. Terus pilih layout yang ingin digunakan. Dengan begitu, slide dengan layout dua konten telah dibuat. Kemudian jika ingin menghapus slide, klik pada slide yang ingin dihapus di sini, lalu tekan delete pada keyboard. Atau bisa juga dengan cara klik kanan pada slide yang ingin dihapus, lalu pilih delete slide. Sebelum kita membuat satu presentasi di PowerPoint, sebaiknya atur dahulu tema yang ingin digunakan. Caranya masuk di menu atau tab design. Di sini kalian akan menemukan tema-tema standar bawaan PowerPoint. Klik pada tanda panah ini untuk menampilkan semua tema. Jika kalian melewatkan kursor pada tema, maka akan tampil preview dari tema tersebut di slide. Klik aja untuk memilih tema. Kemudian di sini ada varian dari tema yang difilih. Saya akan coba menggunakan varian ini. Oke, sekarang bagian mengatur tema telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengisikan konten di slide. Untuk melakukan hal tersebut, langsung aja klik pada placeholder text di sini, lalu mulai menulis kontennya. Di slide pertama isikan judul atau topik presentasi kalian. Terus berikan juga text di subtitle jika memang ada. Terus bagaimana jika teman-teman memiliki judul presentasi yang panjang? Seperti ini. Jika placeholder text tidak auto-fit, maka hasilnya akan seperti ini ya. Cara pertama untuk mengatasi hal ini adalah, coba perhatikan icon ini. Jika teman-teman melihatnya, klik di sini, lalu pilih opsi paling atas, auto-fit text to placeholder. Dengan begitu, text akan menyesuaikan dengan placeholder. Atau bisa juga dengan cara mengatur ukuran font atau textnya secara manual. Klik pada garis placeholder, lalu klik icon A di sini untuk mengecilkan font. Ini berada di menu home ya. Terus di sebelahnya ini dengan icon A lebih besar untuk menambah ukuran font. Oke, sekarang kita akan membuat slide kedua. Klik pada icon new slide di sini. Lalu pada slide yang baru. Isikan judul slide-nya di placeholder. Terus isikan lagi text di sini. Coba perhatikan icon list di sini. Jika tidak diperlukan, tekan aja backspace pada keyboard untuk menghapusnya. Lalu teman-teman mulai menuliskan kontennya di sini. Misalkan saya isikan text seperti ini ya. Kemudian kita format sedikit. Berikan align center atau rata tengah. Klik icon align center di sini. Terus kita bisa kecilin dan memperbesar fontnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi slide. Kali ini kita akan memilih sendiri layoutnya. Caranya klik pada tulisan new slide. Lalu pilih salah satu layout yang ada di sini. Misalkan saya coba pilih ini ya. Nah, di layout ini juga terdapat dua placeholder seperti slide sebelumnya. Namun dengan susunan yang berbeda. Isikan judul slide-nya di sini. Terus isikan kontennya. Sekarang coba teman-teman tambahkan slide dengan layout yang menggunakan placeholder gambar. Oke, klik tulisan new slide lagi. Lalu pilih layout yang ada gambarnya. Saya akan coba pilih yang ini. Oke, isikan lagi pada title-nya. Untuk kontennya di sini saya lewatiin aja ya. Terus ini ya yang dinamakan placeholder gambar. Kita bisa dengan mudah mengisi atau masukkan gambar dengan ini. Tinggal klik ikon gambar di sini. Lalu teman-teman pilih gambar dari komputernya. Klik dua kali aja untuk memilih gambarnya. Oke, sekarang slide keempat sudah beres ya. Sampai di sini teman-teman harusnya sudah bisa ya membuat slide baru dengan layout tertentu. Terus cara mengisikan konten di slide. Baik itu text maupun gambar. Oke, sekarang saya akan contohkan satu slide lagi ya. Kali ini slide tanpa placeholder apapun atau blank layout. Oke, sekarang tambahkan slide baru lagi. Untuk layout-nya teman-teman pilih yang blank ya. Oke, lihat di slide baru ini tidak ada placeholder apapun ya. Terus gimana cara berikan text atau gambar. Teman-teman masih ingatkan yang saya katakan sebelumnya tentang menu insert. Jadi apapun yang ingin teman-teman masukkan ke dalam slide. Ingatlah tab atau menu insert. Oke, kita akan insert text box. Masuk di menu insert. Lalu klik text box di sini. Lalu teman-teman klik tahan mouse. Lalu tarik seperti ini. Dan sekarang kita bisa menuliskan text-nya di sini. Oke, kita format lagi text-nya. Tambahkan ukuran font-nya. Terus berikan bold. Lalu align center. Oke, text telah selesai. Sekarang kita akan memasukkan gambar. Jadi masuk lagi di menu insert. Klik pictures. This device atau dari komputer. Sekarang pilih gambar dari komputer kalian. Ingat, klik dua kali aja untuk memilih gambarnya. Gambar ini bisa kita perkecil ukurannya. Caranya tarik node atau lingkaran kecil yang ada pada sudut gambarnya. Kita bisa memindahkan gambarnya dengan cara klik tahan pada gambarnya. Terus geser. Untuk mengubah ukuran gambar, usahakan agar teman-teman tidak menarik node yang ada pada sisi ini ya. Hal ini akan membuat gambarnya gaping sehingga kelihatan tidak profesional. Jadi hanya tarik pada keempat node yang ada di sudut gambar. Oke, pembahasan tentang mengisikan konten di slide telah beres. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengubah background slide atau gambar latar belakang pada slide. Seperti pada tema yang saya gunakan ini, tekstur kayu ini adalah background slide-nya ya. Saya akan menggantinya. Cara pertama, teman-teman bisa masuk di menu design. Lalu di ujung sini, klik format background. Sehingga muncul pen format background. Kemudian cara kedua, cara ini yang selalu saya gunakan. Klik kanan pada area kosong di slide. Lalu pilih format background. Teman-teman bisa pilih solid fill untuk memberikan satu warna saja ke background slide. Lalu pilih warnanya di sini. Terus ada juga gradient fill. Dan juga gambar atau tekstur. Saya contohkan di sini ya. Untuk memilih gambar dari komputer kalian, klik tombol insert di sini. From a file atau dari komputer. Kita pilih gambarnya. Sekarang teman-teman bisa lihat. Sekarang background slide-nya telah terganti dengan gambar yang kita pilih. Klik di sini untuk menutupkan format background. Jika kemudian teman-teman memutuskan untuk menggunakan background asli dari temanya, maka masuk lagi di format background. Klik kanan di sini. Lalu format background. Di bagian paling bawah, klik pada tombol reset background. Sehingga background pada slide akan dikembalikan ke semula. Oke, sejauh ini kita telah membuat 5 slide. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara menjalankan slide kita di slide show. Cara pertama, teman-teman pergi ke slide pertama. Lalu klik ikon slide show di bawah sini. Lihat, ini yang akan ditampilkan saat teman-teman membuahkan presentasi. Saat ini belum ada transisi ya. Oke, sekarang kita belajar menambahkan transisi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa transisi membuat animasi saat slide berpindah. Sekarang masuk di tab transition. Ini adalah jenis transisi yang bisa teman-teman gunakan. Untuk menampilkan semua transisi, klik pada tanda panah di sini. Sehingga semua transisi yang bisa digunakan akan ditampilkan. Untuk saat ini saya akan contohkan transisi ini. Page curl. Teman-teman bisa coba transisinya satu per satu ya. Untuk mengetahui efek dari setiap transisi yang ada. Klik apply to all untuk memberikan transisi yang sama ke semua slide. Oke, sekarang mari kita jalankan slide show. Selain dari bawah sini, teman-teman mungkin juga akan menemukan perintah slide show di sini ya. Atau teman-teman juga bisa menekan tombol F5 pada keyboard untuk menjalankan slide show dari slide pertama. Lihat sekarang slide kita mempunyai animasi dengan efek seperti saat kita membuka sebuah buku. Oke, sekarang keempat tab di atas telah saya jelaskan semua. Yaitu tab home, insert, design, dan transisi. Tab-tab inilah yang akan teman-teman sering jumpai saat membuat slide presentasi. Oke, sekarang kita simpan slide presentasi yang telah kita buat. Cara pertama, teman-teman bisa menggunakan tombol pintas yaitu ctrl-s. Sehingga muncul jendela shape-s seperti ini. Kemudian cara kedua, masuk di menu file. Lalu pilih shape di sini. Lalu teman-teman pilih tempat di mana kamu akan menyimpannya. Silahkan cari tombol bertuliskan browse atau telusuri. Di versi powerpoint yang lain biasa terletak di bagian sini ya. Kalau di powerpoint saya terdapat di sini. Klik browse. Tentukan lokasi penyimpanannya. Saya simpan di desktop. Lalu isikan nama file dari slide presentasi teman-teman di sini. Lalu klik tombol save. Dengan begitu, slide presentasi teman-teman telah tersimpan. Lihat sekarang di sini telah ditampilkan nama file yang sedang kita buka. Ini artinya file-nya telah tersimpan ya. Oke, sekarang pelajaran kita telah selesai. Jadi untuk saat ini cukup ingat poin penting dalam membuat slide presentasi. Yaitu pertama, pilih tema yang akan digunakan. Terus isikan konten ke dalam slide. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Untuk tutorial selanjutnya, teman-teman bisa cek di playlist From Zero to Hero. Linknya ada di deskripsi ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, tapada salam.